selamat menikmati dalam agenda update laporan perkembangan program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan Pemirsa Muslimin Muslimat, Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena beberapa waktu kami tidak bisa menyampaikan laporan terkini terkait dengan perkembangan program pembangunan di Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini Alhamdulillahirrahmanirrahim, Pemirsa Muslimin Muslimat, Pada kesempatan hari ini saya bisa melihat langsung perkembangan program pembangunan di Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini sebagaimana yang kami sampaikan pada beberapa waktu yang lalu bahwa program pembangunan yang sedang berlangsung di Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini adalah pembangunan gedung B atau pembangunan Asrama Putri sebagaimana yang kita saksikan di belakang saya inilah bangunan Asrama Putri yang beberapa waktu yang lalu kami mengajak antum semuanya untuk amal soleh melakukan pengecoran lantai 3 Pemirsa Muslimin Muslimat, Rahimah Allah, sebagaimana yang kita saksikan Alhamdulillahirrahmanirrahim, program pembangunan Asrama Putri ini sudah memasuki tahap yaitu pemasangan dinding Insya Allah kami akan melanjutkan untuk menyempurnakan pembangunan Asrama Putri ini sehingga pada tahun ajaran baru yang akan datang di bulan Juli Asrama Putri ini sudah bisa digunakan untuk Santriwati baru Pemirsa Muslimin Muslimat, Rahimah Allah oleh karena itu kami tetap membuka kesempatan kepada antum semuanya yang ingin turut andil dalam program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini ini adalah kesempatan untuk kita semuanya investasi akhirat kita bisa meluangkan sebagian harta kita atau mungkin juga nanti ada kesempatan amal soleh dengan tenaga Insya Allah kami akan informasikan mari kita bersama-sama untuk bersinergi dalam mempersiapkan tempat untuk pengkaderan da'i dari kalangan kaum muslimin Pemirsa Muslimin Muslimat, Rahimah Allah kami mengucapkan terima kasih Jazakumullahu khairan khairan kepada seluruh pihak yang selama ini telah berkenan untuk bersama-sama dengan kami berjuang dalam kebaikan ini mempersiapkan tempat untuk generasi muslimin supaya mereka bisa menghafal kitab Allah SWT dan mempelajari serta memahaminya mudah-mudahan apapun dan seberapapun yang diperbantukan untuk program kebaikan ini semuanya dicatat oleh Allah SWT sebagai amal kebaikan yang telah memberatkan timbangan amal kita dihadapan Allah SWT Pemirsa Muslimin Muslimat, Rahimahkumullah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan dalam kami mengemban amanah ini dalam kami menyalurkan amanah dari antum semuanya untuk program kebaikan ini dan juga dalam kami menyampaikan laporan-laporan berkaitan dengan program pembangunan di Pondok Pesantren Al-Islam Karan Sekali lagi Pemirsa Muslimin Muslimat, Rahimahkumullah kami ucapkan terima kasih Jazakumullahu khairan mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk terus beramal soleh baik di tempat ini maupun di tempat yang lainnya Sekian dan demikian informasi dan laporan yang kami sampaikan berkenaan dengan perkembangan program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan Saya Yusuf Rahmatullah Walhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh